Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK tidak pernah tinggal diam dalam mengawasi dan menindak potensi korupsi di Jiwasraya. Saat ini OJK terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya menyelesaikan gagal bayar di Jiwasraya yang merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah. Nah dalam hal penyidikan ada yang sudah kita masukkan dalam proses bukan berarti enggak ada sama sekali, ada lah. Dan tentunya kita apabila sudah ditanganin ya tentunya kan kita kan semua permasalahan itu kita juga berdiskusi dengan kejaksaan. Nah kita apabila sudah ditanganin kejaksaan ya sudah kita ikutin aja kita juga melakukan pemeriksaan secara detail terhadap Jiwasraya sehingga nanti disitu bisa sharing informasi untuk proses. Pak waktu itu penyidik menemukan adanya tindak pindahnya enggak sih Pak?